Halo teman-teman semua kemudian kita akan penanganan status atau friend make statusnya ini suaranya pacar ya terdapat tangannya dia akan timah channel nya masih DJ ya di channel nya masih di channel oke lanjut kita pucat videonya Oke jumpa lagi bersama JJ channel kali ini saya akan sedikit membahas tentang motor and make kadang bunyi kasar suara klek-klek-klek-klek-klek kalau kayak suara bos kopling ataupun suara rumah kopling ya Mas Bro tapi disini untuk kasusnya motor and make terutama suaranya yang timbul pada sebelah kiri ini biasanya terjadi karena suaranya one way baut bosnya dia kadang oblak nah kumpung disini ada medianya ini memang kasusnya tidak ada pada gigi one way nya melainkan pada kipas motor ini dibawa kenceng sekitar 100 km per jam tapi motornya bergesis ataupun gerosok parah ini kipasnya bautnya ini baut askerknya yang sebelah kiri ini dia ada longgar dan dia toplok nabruk yang namanya ini rumah CVT nya nah disini mumpung ada media sudah terbuka ini enggak saya bahas ini nanti ganti nanti ganti saya ada di bengkel ini saya lepas satu-satu saya beratkan gini ini saya lepas mungkin ada teman-teman ada kecurigaan tentang sepeleng dari one way ataupun one way nya otomatisnya double starter ataupun yang disebut disini ini kacangan berapakah nilai sepeleng apakah normal atau tidak kalau sepelengnya di motor n-max seperti ini ya mas bro sepelengnya apa ya ntar saya dekatkan disini di komennya apakah sepeleng tersebut untuk gigi one way disini dirasa aman ini seperti ini ini ada sepeleng ada bunyi mungkin ada sedikit keraguan atau apa ini aman ini sepeleng ya mas bro bukan yang namanya koca ataupun aus atau apa ini sepeleng nah ini masih dalam sepeleng yang wajar teman-teman yang wajar kalau dilihat secara kasat mata dilihat dari mata ini memang sedikit agak longgar tapi ini namanya sepeleng ini enggak jadi masalah pun menimbulkan suara gelap-gelap namun yang disini yang sering terjadi pada kasus seperti rumah kopling oblak biasanya pada baut bosnya disini baut bos one way nya dia longgar tapi ini kasusnya enggak ini saya sedikit bercerita ataupun berbagi pengalaman bahwasannya kalau disini bautnya longgar seperti mirip suara kampas kopling yang oblak ataupun rumah kopling pada motor ini saya copot sebentar nah disini ada baut ini kadang longgar kalau digoyang ini pakai kiri tangan kiri ke kanan goyang kiri goyang kanan ini kadang ada sepeleng Bagaimana cara mengatasinya tinggal di kukul aja pakai amr ini diganjal itu triknya tapi ini enggak ada jadi masalah terus ada yang tanya lagi di sini apakah tersebut kerasnya dia aus enggak mas bro memangnya seperti ini mungkin bukan di motor n-max saja di motor miocci eh sulgete seon ini memang kerasnya memang agak mengerucut pada bagian dan luarnya beda pada bagian diameter dalamnya dia lebih tebal daripada diameter luar dia sedikit meruncing di sini dia tebal terus keluarnya dia meruncing jadi bukan karena aus dari kerasnya melainkan memang diari diameter pabrikannya diukur sedemikian rupa oke saya dekatkan lagi ini memang kurang dekat ataupun kurang kurang detail oke di sini oke untuk perekasnya di sini bukan aus kemarin ada yang tanya ini bukan aus kalau sepelengnya dirasa cukup ini bukan aus ya Masro ini memang dari pabrikannya segitu kok timbul masih timbul suara atau apa dilihat pada otomatis suaranya ini pocak atau longgar atau dari setut kamrat ataukah dari yang lain ataupun garis telan keletnya atau apa ini biasanya ini kasusnya enwek ini baut bosnya ini dia oblak kalau nggak mau ganti ya di naluri mekanik diapakan atau apa jadi dipukul ulang sampai rapat atau gimana terserah nalurinya inspirasinya inspirasinya mekanik itu beda-beda jadi memang sepelengnya ini seperti ini sepelengnya ini memang seperti ini Masro nah ini sepelengnya memang seperti ini jadi nggak ada masalah tentang sepeneng yang pada gigi one-way dan gigi mas oke Masro biar jadi perdebatan lagi ini suara problema pada motor handbag kalau memang dirasa sepenengnya dia ke kiri kanannya terlalu oblak berarti memang gigi kerasnya dia aus tapi hanya sepenengnya sedikit segini sekitar satu milian atau 12 miliar satu satu setengah ini kiri-kiri kanannya ini masih dirasa aman jadi masih bisa dipertahankan oke tinggal kasusnya ini memang ke merosot tadi nggak bisa starter karena memang tergacal kipas dengan covernya bak CVT ya Masro informasi sedikit dan sederhana saja Oke itu kipas bekasnya kita nyalakan ini motor tadi nggak bisa kipas starter karena kipasnya dia nahan ke bagian rumah bagian bak CVT nya oke Masro semoga bermanfaat salam dari channel semoga berkeadaan mantap Oke teman-teman Oke teman-teman ya seperti ini ya ada penanganan atau apa untuk memakai saya menangani kasus negara kasar ya pertabat pokkling ya CVT untuk motor MS tapi ya kelasannya dari Mas Gigi finalnya di Gigi final ya maksudnya di Gigi final ya saya rasa untuk kasus motor menjadi menang saya rasa mas Gigi ini ahlinya ya tapi seperti itu saya rasa untuk teman-teman untuk video minimax kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe komen like dan share kiranya masih ada yang tak jelas kalau kita langsung ke channelnya ya yang di Gigi final ya oke sekian dulu untuk sampai jumpa di video selanjutnya atau semoga like dan share! sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati! kalau kalian saat ini sampai jumpa! sampai jumpa! lepaskan! sampai jumpa! lepaskan!